Oke guys, kembali lagi di podcast kali ini Kali ini kita ke datangan tamu Yang tentunya menarik banget nih Buat didengerin ilmunya banyak banget dari tamu ini Oke, langsung aja Disini ada namanya Bilal Mujahida Silahkan Lal, kenalin dulu namanya Siapa? S Makasih buat temen saya Jadi, kenalin nama aku Bilal Mujahidan Biasa dipanggil Bilal Saat ini masih berkuliah di salah satu unif negeri di Bandung ITB ya? Sebut saja ITB Di fakultas apa, Lal? Di sekolah bisnis dan manajemen Nah, itu udah di sekolah bisnis manajemen Pasti tahu lah Kita bahas apa? Bahas infrastruktur ya Oh, salah cu Ekonomi Infrastruktur mulu Bahas ekonomi Jadi, disini bakal bahas saham ya Nah, sebelumnya Gimana nih kabar kalian? Kabar Bilal sehat ya? Baik, Alhamdulillah Luar biasa Ariefka, sehat nggak? Kayaknya nggak sehat nih Aduh, fucat nih cuman nggak aku Astaga Nggak nggak, sehat, sehat, sehat Han, sehat Han? Ya Aku bilang Seperti dia Oke, sehat semua ya Gimana kuliah kalian? Ini masih pada kuliah ya BTW guys Jadi, kita masih masih Kuliah kalian gimana? Online semua ya? Online lah Oke Bukan kuliah dingin UKT bayar tetap Kemen Nah itu Para waci Terima kasih Full anjir bayarnya UKT-nya full Tapi, kayak Kita nggak dapat Feedback yang lebih gitu ya Aku dapat potongan Oh, kamu dapat potongan? Itu semuanya? Semua mahasiswa Semua mahasiswa dapat Oh, iya semuanya Oh Aku nanya-nanya Kemenang-kemenang juga Soalnya, kalau 2% Kemenangnya berapa Aku Berkurangnya Lumayan lah Kurang hampir 3 juta Malah Oh, lumayan sih Kalau di aku sih Harus ngajuin dulu Kayak Di cek Apa tuh? Kayak biaya Pokoknya Kekayaannya lah Di cek Kalau layak Nanti dikasih Keringanan Harus Sama cu Negeri Emang ketat cu Negeri anjir Negeri emang Nah, guys Jadi Bilal ini adalah Mahasiswa dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB Dimana Sedikit Jocoran Kalau dia tuh Kuliahnya 3 tahun ya Jadi Ini udah 3 tahun Sampai 3,5 tahun lah Nah, itu Kemungkinan Eh, bukan kemungkinan Dan Dalam waktu dekat ini Dia juga bakal Sidang ya, Lal ya Wah, mantap Beberapa saat lagi lah Ya, beberapa Minggu mungkin Hari ke depan Dia bakal sidang Dan bakal Sudah bentar lagi Jadi Kita nih seangkatan Tapi lulusnya duluan dia Licik juga ya Oke Jadi Disini kita bakal Bahas tentang apa? Paham Paham Tentang apa? Eh, bukan Tentang saham Saham Terus ya Berarti Index Gaster Tiap berinfrastruktur? Nah, itu Bacarannya itu Next Gaster Nah, jadi Kan banyak nih Kayak anak muda Yang kayak Mudah sukses lah Mudah sukses di saham Terus Banyak juga Yang Gagal juga Kayak dia gak tau apa-apa Tapi dia Kadang terjerumus Atau gak Ketipu gitu Sama pihak-pihak ketiga Dari saham Yang akhirnya Bisa ngejerumusin dia Nah, disini Kita Utamanya saya ya Yang request gitu Pingin Buat Ya, sedikit Ilmu lah Berbagi ilmu aja Buat semuanya Terutama buat kita-kita Yang bertiga disini Buat sharing-sharing Tentang saham Gitu ya Oke Oke, lal Jadi Lanjut aja ya Kita bahas Tentang saham Nah Pertanyaan pertama nih ya Caranya investasi Ke saham tuh gimana sih Apa Apa kayak Nabung Nabung Apa Uang ke bank gitu Biasa kayak ke teller Terus naruh uang Terus nanti kan Kalau di bank kan ada bunga ya Nah, misalnya ada bunga Terus dapet bunga Nah Cara investasinya apakah Sesama Semudah itu Atau sesama dengan Mekanisme bank itu Atau gimana sih Coba Makasih Ocit Di pembukaannya Jadi Sebelumnya Kita Akhir-akhir ini itu Banget nih Anjuran Di pemerintah Ataupun Gerakan lah Yuk nabung saham Pernah dengar gak sih teman-teman Yuk nabung saham Itu sebenarnya Bentuk Gerakan pemerintah Agar rakyat Indonesia Itu mulai Sadar melek secara Keuangan Untuk berinvestasi Ke saham Nah Sebelumnya harus tahu sendiri nih Definisi dari investasi sendiri Apa sih Investasi itu Nah Investasi Jadi sebelumnya Aku pribadi udah pernah Merasakan Dan disclaimer nih Di awal Kalau misalnya Sebenarnya Sebenarnya Apa yang aku Sampaikan nanti Di kesempatan Kali ini itu Gak Dapat return Dapat return lah Nah Investasi kan disini Kegiatan mengelola aset Nah Aset disini Salah satunya adalah saham Yang berbentuk paper Terus Teman-teman udah tahu Belum Maksudnya Definisi dari saham itu Apa sih Karena kita sebelum Belum Kita sebelum Mulanya disini Kayak kita Dengar-dengar saham doang Gitu Kayak Apa saham itu Kayak bingung aja gitu Gimana sih Secara Kasarnya Saham itu Merupakan Bentuk Bukti Bentuk kepemilikan Kita di perusahaan Jadi kita Memiliki Sebagian besar Kepemilikan Di perusahaan tersebut Walaupun 0,000 Juga Kita masih Dianggap Sebagai pemilik Nah Mungkin Aku Ini ya Jawab pertanyaan ini dulu Bentar Maaf Jadi bagaimana sih Langkah-langkah yang harus dilakukan Jika ingin investasi saham Yang pertama Jadi teman-teman Harus punya Sekuritas dulu Akun sekuritas Akun sekuritas itu apa Jadi akun sekuritas itu Akun penghubung Ketika teman-teman Pengen berinvestasi Di instrumen Saham Jadi gak bisa langsung Ke bank Mbak Pak Pengen langsung Saya ingin investasi Di saham nih Gak bisa gitu Jadi harus ada penghubungnya Antara kita Sebagai investor Ke Bursa Bursa efek Indonesia Di Jakarta Penghubungnya Namanya Namanya tadi Berbagai macam Sekuritas Sekuritas berarti Penghubungnya Berarti kita gak bisa Datang langsung Ke Bursa efek Indonesia Ke gedungnya gitu Nanya-nanya gitu Gak bisa ya Gak bisa Jadi Harus ada penghubungnya Namanya sekuritas Banyak banget Bahkan bank-bank sekarang Menyediakan sekuritas juga Misalnya BNI Sekuritas Mandiri Sekuritas Terus ada juga Panin Sekuritas Dan berbagai macam Sekuritas yang lainnya Akan menghubungkan kita Kepada Bursa efek Indonesia Dan setiap Sekuritas ada Aplikasi masing-masingnya Nanti kita Ketika Udah daftar Segala macam Itu Nanti kita Bisa Berinvestasi Atau Trading Di Instrumen investasi saham Daftarnya rimput gak? Iya Daftarnya rimput gitu gak? Perlu Cerita apa aja sih Biasanya? Dari pengalaman aku sendiri Yang kemarin Itu Sebagai mahasiswa ya Biasanya kan mahasiswa punya Privilege Punya keuntungan tersendiri ya Jadi Sebenarnya ada Data-data seperti NPWP Ada Apa lagi ya Segala macam Yang seharusnya diisi Tapi karena memang Statusnya mahasiswa itu Gak diisi Gak apa-apa Bahkan ada satu Sekuritas Yang namanya Mirai Sekuritas Itu Tau gak minimal depositnya berapa? Berapa? 10 juta 10 juta Buat mahasiswa? Buat mahasiswa? Enggak Untuk umum 10 juta Jadi Enggak punya 10 juta Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa daftar Di sekuritas tersebut Di Mirai Mirai memang merupakan Salah satu Sekuritas yang paling bagus Di antara sekuritas-sekuritas Yang lain Terus Bedain Mahasiswa Kita daftar sebagai mahasiswa Sama sebagai umum itu apa? Apa kita Ngelampirin KTM? Iya Nanti Nanti Kalau misalnya ditanya-tanya Sama Orangnya Orang yang Apa ya CS mungkin ya Nanti Bilang aja Ya masih bersatu sebagai mahasiswa Nanti biasanya Minimal banget Biasanya bahkan di event-event Cuma 100 ribu juga boleh kok Dan depositnya itu Ketika kita udah daftar Nanti bisa kita transaksikan Di 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 saham gitu Oh oke oke Terus ini nih Bentar Bentar Terus Ini masih berhubungan banget nih Kan Tadi kan ada minimal ya Minimal buat Sekuritasnya itu Nah Tapi Ada nggak Misalkan kita udah 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 Apa ya Udah kayak Naro Naro saldo Saldo di sekuritasnya Terus kita mau beli sahamnya Itu kita mau beli sahamnya itu Ada Minimalnya juga nggak Kayak misalkan harga itu berapa Nah Jadi Setiap perusahaan yang Yang tersatat di Bursa Efek Indonesia Itu setiap perusahaan itu Awalnya banget itu Akan mengadakan namanya IPO Inisial Public Offering Jadi Penawaran perdana saham Jadi nanti di Bursa Efek Indonesia Nanti Udah dikalkulasi sama bursanya Ini harga sahamnya Per lembar sekian Nah perlu teman-teman tau sendiri Ketika kita ingin membeli Sebuah saham Minimal beli itu Satu lot Satu lot itu Seratus lembar Coba deh Teman-teman Sekarang lagi Buka internet kan Coba Buka Misalnya TLKM Misalnya TLKM itu apa? Telkom ya? Telkom Telkom Ya TLKM T TLKM Klik Oh ini 2.980 2.980 980 Itu per lembar ya? Itu per lembar Jadi minimal kita beli Itu Satu lot Eh Satu lot Satu lot itu Satu lot itu Satu lembar Jadi harga saham Telkom sekarang Misalnya 2.000 nih 2.000 berapa tadi? 2.980 Berarti dikali 100 2.980 2.000 berapa 2.980 Berarti dikali 100 Halo 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 2.980 Halo Ada gak Suara gue? Ada Halo 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 Kamu Diven gak? Gak Gak Dideven Tuh Bilang Mohon maaf guys Jadi Sempet keputus Kita Halo Dengar Halo Dengar gak? Ya denger Dengar Dengar lal Dengar Halo Halo Bilang Bilang Halo Tiba-tiba Menghilang Seperti Dia Masalah Masalah Koneksi Ya guys Mohon maaf Gara-gara Kita ngomongin Telkom sih Iya Nih Gak terima kan Provider-nya Provider-nya Berbeda Jadi gak terima nih Nah gitu Jadi Tadi berapa? Satu lot ya? Satu lot minimal 100 lembar Berarti 2.980 Dikati 100 kan 298 ribu Wah gila sih Tapi ini Kenapa ya? LAL Udah Kembali belum? Halo Halo Ada suara gak? Ada suara ko gak LAL Tapi ini Keterangannya Ini Turun dia Turun 1,32% Atau 40 perak Turunnya Yang paling tinggi Itu Di Hah? Oh per jam ya? Ternyata per jam Iya ada waktunya Pagi sama Siang Sampai jam 4 Ini ada 3.020 perak Itu Paling tinggi Ini ada Paling rendah berapa nih? 2.980 Eh Sekarang Sekarang berarti Paling rendah ya? 2.980 Putus-putus ya Langsung gitu aja ya Ada suara gak? Kalau gak Videonya gak apa-apa Gak dinyalain lah Oh ya pot Udah bisa ya? Kalau iya udah Dari tadi kedengeran kok Suara Oh iya Tadi misalnya telkom ya Telkom harganya 2.980 Iya Terus Minimalnya 1 lot Nah 1 lot itu 100 lembar Tinggal digalikin 100 aja Jadi kalau misalnya 1 lot saham telkom Harganya tadi 200 sekian ribu Oh iya Kenapa harganya gak langsung Satu lot itu lah harganya Kenapa harus per lembar? Iya kenapa harus per lembar? Kalau misalnya minimal belinya Satu lot Sorry Sorry Rif kenapa? Kenapa harganya harus per lembar gitu loh Sedangkan minimal belinya Satu lot Kenapa gak langsung 298 ribu gitu loh Langsung Oh Iya soalnya memang Itu udah Diketentuan di Bursa efeknya Rif Jadi memang Setiap perusahaan itu Karena memang untuk Kemudahan itu Disingkat jadi Empat kata Empat kata Jadi misalnya Telkom T M Misalnya Unilever UMP Semuanya Apa Sido muncul Sido Dan segala macem Jadi empat kata aja Biar lebih Kalau perusahaannya cuma Dua huruf Contohnya? Apa ya? Orang tua OT Orang tua Enggak kalau Cuma dua huruf Misalkan apa ya? PT Kayaknya gak ada ya berarti ya Apa? Jarang kali ya Ini apa dua huruf? Orang tua OGTA lah OT 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 itu Cuma dua OT Mayora ya Di bawah Mayora Tapi ya Gatau deh gak aku Yaudah lah Itu abaikan aja Eh Ntar aku Mau nanya Yang sekuritas tadi Tadi kan katanya Mahasiswa tuh Kalau misalnya Cuma punya 100 ribu Gak apa-apa tuh Katanya kan Nah Kalau misalnya Kita udah Ganti status Jadi gak mahasiswa lagi Gimana? Oh iya tuh Sekuritas Yaudah ketika udah daftar Berarti yaudah Udah terdaftar Tinggal kamu mau deposit Tambah berapa Jadi Sebelumnya Biar Masih kedengeran gak Cid? Masih Masih Jadi teman-teman harus pahami Misalnya Kita dapat untung Dari saham Dari mana sih? Sebenernya Bisa gak sih hidup Cuma dari saham Cuma-cuma dari saham Bisa gak? Jadi ada dua pendapatan Di saham Yang pertama Capital Yang kedua Dari Dividend Kapital Gini tuh Ketika kita Coba Ocit misalnya Ketika Terjadi transaksi Jual-beli Kamu Beli Di harga yang murah Bagaimana caranya Biar kamu dapat untung? Gimana Cid? Jualnya di harga yang mahal Pas lagi naik Beli di harga murah Jual di harga mahal Ya Kayak emas kan Gitu gak? Atau salah? Halo? Kalau super maafnya gitu sih Super maaf bro Halo Halo Lalu Lagi mikir atau ilang lagi nih? Hilang Oke guys Halo 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 Kedengeran Jadi gimana Kalau beli harga murah Jual harga mahal Gitu kan? Kan kita dapat profit tuh Kita dapat Untung dari margin Dari selisih Misalnya kan Ocit punya Ocit punya saham telkom Tadi kan cuma 1 lot Nah kalau misalnya Ocit punya 1 juta lot Yaudah 1 juta kali 200 Satu lotnya kan tadi 200 ribu 1 juta kali 200 ribu gitu Kan Banyak kan Kalau misalnya Sahamnya naik Walaupun naik dikit Sahamnya Naik dikit Misalnya Dari 2 ribu Ke 2 ribu lima ratus Kan ada selisih tuh Lima ratus rupiah Kalau lima ratus rupiah Dikali berapa ini Jadi lumayan gak? Iya Kalau misalnya kita punya Kepemilikan dalam jumlah yang besar Ini nih Yang Kalau kepemilikan Saham jumlah besar Itu Kalau gak salah Kita bisa jadi Kayak dewan komisaris ya Kalau aku gak salah Kita bisa Oh yang nentuin Nentuin siapa Siapa pimpinannya Iya nanti di Kapat umum pemegang saham RUPS Iya gak? Iya bener Terus ini lal Kan Tadi kita gak bisa langsung ke BEI ya Bursa Efek Indonesia Tapi kita harus Baratnya kayak Sebagai Ada pihak ketiganya lah Yang Jadi perantara Antara kita sama BEI Nah Dari pihak ketiga itu Terus Kita Dikenain biaya gak? Kayak misalkan Setiap Beli saham Ada biaya Sekian persen Buat pihak ketiganya Atau sekuritasnya Setiap sekuritas Memang ada Kebijakannya Masing-masing Ada kebijakannya Masing-masing Bahwa Setiap transaksi Jual Dan setiap transaksi Beli Nanti kita dapat Dipotong nih Buat Buat mereka Buat operasional mereka Biasanya Sebenarnya Itu V jual Wah Berserah Dibilang Halo Iya V jual Halo Cik Halo Nyambung-nyambung V jual Sama Dibeli Halo Halo Nyambung Kan Nyambung-nyambung Nyambung-nyambung Oke Jadi V jual V jual Sama V beli Itu 0,25% Sama 0,75% Biasanya Jadi setiap Harga saham Yang kita transaksikan Misalnya 1 juta 1 juta rupiah Totalnya Misalnya Yang kita beli Nah 0,25% Dari 1 juta Itu berapa Kayaknya 2.500 Iya 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 Benar Iya kan Nah itu Sekuritasnya kan Murah banget kan Maksudnya Tapi kan Ya memang Setiap sekuritas Gak harus 0,25% Atau 0,75% Gitu Cik Untuk Setiap kebijakannya Sekuritas masing-masing Jadi Ada sekuritas yang bagus Itu Lebih bagus mungkin Di aplikasinya Itu mendapatkan Atau Menawarkan Misalnya Analisis data Atau Apa ya Menawarkan Berbagai macam Aplikasi tambahan Tak mungkin Buat analisis sahamnya Nah Misalnya Mirai tadi Mirai kan merupakan Salah satu sekuritas Yang paling bagus Nah itu Di dalam aplikasi Mirai tersebut Itu banyak banget Fitur-fitur tambahannya Makanya mungkin V Jual sama V Belinya Lebih mahal Daripada sekuritas Biasa Kalau sekuritas Biasa Itu normalnya 6,25 V Beli V jualnya 0,75 Ya Sekitar segitulah Kalau Terakhir Yang aku tahu Lumayan juga berarti ya Iya Jadi Bentar Aku butuh Data nih Jadi Yang kedua Itu dari Dividen Apa? Iya Makanya Keuntungan kedua Itu dari Dividen Jadi kan perusahaan Yang kita investasikan Pasti juga Itu Pasti juga Kita milih perusahaan Yang bagus Itu pasti kan Juga dapat keuntungan Nah keuntungan Setiap tahunnya Biasanya itu Bakal dibagikan Kepada pemilik saham Yang namanya Dividen Dividen itu Setiap Setiap perusahaan Biasanya beda-beda Biasanya Sekitar Ya 5 persenan lah 5 persen dari totalnya Totalnya Misalnya kita punya saham Di BRI misalnya Satu miliar Satu miliar Terus setiap tahun BRI membagikan Dividen Misalnya Satu kali Satu kali Satu kali Pertahun Jadi Kita misalnya dapat 5 persen dari Satu miliar Berarti kan 50 juta kan 50 juta Iya 50 juta Iya Nah itu Nah itu bisa Itu merupakan bentuk Imbal-balik Dividen ke kita Jadi kayak Ngasih feedback Juga ke kita ya Iya Itu Dari hasil Makanya Tau gak sih teman-teman Ada saham yang bagus Ada saham yang namanya Saham gorengan Itu sebenarnya Saham gorengan gimana Gimana saham gorengan Jadi ada saham yang bagus Yang tersatat dalam LQ45 Itu saham-saham BUMN Saham-saham yang udah Ter Itulah Udah ter Ter Terseleksi 45 saham terbaik Nah itu Paling liquid Paling liquid Maksudnya gimana Kamu Investasi saham disitu Itu Gak mungkin Kamu Gak Gak mungkin Kamu ketika Pengen butuh nih Terus kamu ambil Itu Gak bisa dicairin Gak mungkin Itu Liquid itu dalam artinya Gak diambil Dan juga Paling Digitalisasinya Paling besar Itu LQ45 Saham LQ45 Itu guys Kodenya LQ45 Berarti kita cari di Google LQ45 ya Kodenya ya Itu 45 saham terbaik Sekarang Nah Biasanya Saham-saham itu BUMN BRI Atau Mandiri Segala macem Oke Mungkin Dua pertanyaan lagi Dari Rehan Sama Arief Kadeh Biar Kita Biar Terbatas kan Kita Waktunya Jadi dua pertanyaan lagi Coba Rehan nih Apa mau ditanyaan Apa ya Berarti Ini dong Kalau misalnya Kita punya saham Keuntungannya itu Kita dapat Keuntungan itu Berarti dari dua hal Dari Jual saham lagi Sama DVD itu Berarti Ya kita dapat Keuntungan dari Capital gain Capital gain berarti Harga sedisi Antara kita harga beli Dan harga jual Jadi ketika kita Benar-benar Analisisnya itu Harus bener Han Dalam artian Dalam saham itu Ada dua analisis Yang pertama Analisis teknikal Itu biasanya Buat trading Trading berarti Kita jual beli saham Dalam waktu Singkat Gitu Dalam waktu Yang Bukan untuk Investor Kalau investasi itu Memang Lima tahun Jangkanya itu Lama Investor Tapi kalau misalnya Orang yang trading Di saham Itu biasanya Biasanya dalam Waktu yang singkat Mungkin bisa Harian Atau mingguan Nah Setiap Analisis Setiap Trading Dan investing Tadi Itu mempunyai Teknik Teknik Beda Namanya Analisis teknikal Buat Buat trading Itu Apa sih Analisis teknikal Buat trading Yang cepat Tadi ya Jadi perbedanya Antara Analisis teknikal Dan fundamental Teknikal itu Buat trading Trading berarti Kita jual beli saham Dalam waktu yang singkat Apa aja sih Yang diperhatikan Dalam analisis teknikal Chart Misalnya Bentuk Bentuk Kan ada tuh Misalnya saham Misalnya ada bentuknya Chartnya Itu ada Saya sendiri Juga Analisis teknikal Kita melihat Tentang kondisi pasar sekarang Atau Kebijakan ekonomi Yang kira-kira Yang kira-kira Bakal Ditetapkan Kayak gitu Jadi analisis teknikal Itu lebih ke Kita membaca Bagaimana Pergerakannya Itu melalui Chart Gitu loh Itu ada Ada tekniknya Investor sendiri Kalau misalnya Tadi investing Ada toolsnya juga Ada toolsnya gak Ada Itu bener-bener Kalau misalnya Investing kan Investor tadi Berarti misalnya Kita percaya Ke perusahaan ini Itu untuk jangka Waktu yang panjang Jadi misalnya Dulu saham Saham Unilever Harganya Harganya misalnya 10.000 10.000 Per lembar Per lembar Terus kita investasi 10.000 Per lembar 10.000 Per lembar Terus dikali 100 kan Tadi kan Harganya jadi 1 juta kan 1 juta Saya nih 5 tahun ke depan Si Unilever Itu bakal bagus Nah Apa aja yang Dilihat dari Di Analisis fundamental Fundamental itu Lihat Laporan keuangannya Gimana Untungnya itu Gimana Beban utangnya Itu ada Enggak Terus nanti mungkin Kebijakan Kedepannya itu Bakal berpihak ke Perusahaan yang kita Pilih Enggak sih Terus Intinya Kalau misalnya Fundamental itu Lebih ke Lebih ke itu Lebih ke Analisis Laporan keuangan Perusahaan Dan kita Memproyeksikan Dalam jangka waktu Yang panjang Itu bakal naik Enggak Tadi kan misalnya Unilever 10.000 Terus ketika Misalnya Katakanlah 5 tahun ke depan Ternyata naik Jadi 20.000 20.000 Nah kita kan punya Satu lot tadi Satu lot Unilever Kan satu lot Unilever tadi Di tahun Sekarang kan Misalnya Satu juta kan Kita punya satu lot Tadi harga 10.000 Misalnya Terus ketika Kita 5 tahun ke depan Harganya naik Jadi 20.000 Jadinya kan Kita uang kita nambah Kan Jadi 2 juta Kita dapat Dari mana Dari selisihnya tadi Satu juta Nah itu baru Misalnya Ocit punya Atau Rifka Atau Rehan Punya satu lot Nah kalau misalnya Ocit punyanya Seribu lot Seratus ribu lot Nah orang-orang kaya Kan punyanya kan Ya berjuta Banyak Kalau misalnya Satu lot Untungnya Satu juta Kalau misalnya Satu lot Untungnya Satu juta Bentar Bentar Itu kalau misalnya Banyak lot Itu Bisa untung Lebih banyak lagi Simple Nah Gitu Oke Narik Coba Dari Rifka nih Apa pertanyaan terakhir nih Wah Aku sebenarnya Banyak-banyak sih Ya aku juga sih Tapi kita terbatas Masalah waktu ya Ini kan kita semua kan Aku Ocit Rehan kan Pemulihan dalam saham Nah kira-kira Kapan sih Waktu yang pas Buat kita main saham Nah itu Main Main saham Apakah kondisi Covid ini Kita malah harusnya Beli saham Karena murah Atau Mending jangan beli saham Kondisi Covid Kan ini banyak nih Negara yang resesi Atau apa sih namanya Kayak ekonominya Pertumbuhan ekonominya Minus kan Nah apakah Kita harusnya beli saham Atau nahan dulu Jangan ke usaha gitu Waskita ya Waskita dunia Infrastruktur Infrastruktur aku Mas tapi Mas kita Aku Dapet untung Tapi Ketika Covid melanda Atau udah Mulai Indonesia Nah itu berguguran Semua tuh Tapi untungnya Aku udah Udah di withdraw Namanya istilahnya Withdraw itu Berarti kita Udah ngambil Ya ngambil hasilnya Istilahnya namanya Withdraw Nah Berguguran semua nih Terus aku Lihat nih Waskita itu Harganya Kan Waktu itu aku Investasi di harga 900 nih 900 rupiah Per lembar Kamu beli berapa Satu lot Satu lot Satu lot Aku Lumayan lah Lumayan Mantap nih Ya biar langsung aja Udah Udah Juta lah Maksudnya udah juta Tapi ya 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 Makanya aku biar Aku gak boleh main-main Soalnya itu uang beneran Kan Nah Aku Investasi waskita Harga 900 Waktu itu Atau berapa Terus aku kan naik Jadi 1100 Nah aku udah Sempat aku ambil nih Lumayan ya Lumayan Tep Dari berapa Terus 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 Naik Turun Naik Turun Terus Sudah aku ambil gitu Ya karena aku udah dapet Cuan lumayan kan Terus Ternyata turun lagi Terus Turun lagi Harganya 700 Cid Sekarang 700 Kan aku udah ngambil Nah aku kan udah ngambil Nah Kayaknya aku Perlu investasi lagi deh Maksudnya Perlu Perlu naruh uang lagi deh Di waskita Soalnya ini harganya Udah murah banget Menurutku Sekarang itu Waskita 620 Iya kan 700 kan 700 Terus Aku percayalah Maksudnya aku ada Duit juga Lumayan Terus aku Investasikan di waskita Ternyata Ternyata Terus Ternyata 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 Hanya berdasarkan Di Indonesia Itu mencerminkan Itu rata-rata Semua saham Atau gimana Namanya perusahaan Yang tersatat di bursa Itu istilahnya Emitten Itu ada 680 Sekian Emitten Jadi ada 680 perusahaan Yang tercatat Di Bursa efek Jadi kan banyak banget tuh Tapi Yang paling direkomendasikan Untuk jangka panjang Itu ya Saham LQ45 tadi Kalau misalnya kita LQ45 ya Nah makanya Saham yang Biasanya buat trading Itu saham gorengan Saham gorengan Itu saham yang Naiknya cepet banget Turunnya cepet banget Makanya Nah misalnya gini Study case nya gitu Saham Aku misalnya Study case nya Aku misalnya Aku beli Saham BRI BRI Syariah Kemarin banget Itu harganya 290 Itu paling 290 Kan 290 Sekarang 550 Iya Anggaplah 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 aja Kemarin Beli saham BRI S BRI S BRI Syariah Itu harga 300 nih 300 Harga saham Naik jadi 600 600 Harga 300 600 600 600 Itu ada Keuntungan Berapa persen 300 300 300 300 300 lagi kan 100% Ya kita Misalnya investasi Di saham BRIS Itu ketika harga 300 nih Aku punya duit Semiliar Oke aku investasi Di saham BRIS Karena aku percaya Sama perusahaannya Oke aku 1 miliar Terus dijual lagi Berarti 1 miliar Dapat Jadi 2 miliar Ketika Ketika Harganya udah Mencapai 600 Kan kita Dapat Keuntungan Dari Kapital Legend Tersebut Keuntungannya Berapa Ya 100% Ketika kita Investasi 1 miliar Kita dapat Untung 100% Dapat 1 miliar Juga Nah Biasanya Itu Untuk Saham Yang Untuk Saham Yang Untung Bisa 100% Itu memang Nggak Nggak Cepat Maksudnya Proses Maksudnya Makanya tadi Ada yang disebut Trading Ada yang disebut Investor Investor Pertanyaannya Saham itu Bisa Mencapai Ber 100% Di Kemudian Hari Nah Si trading Ini Itu Ya Ada spekulasinya Juga Maksudnya Untuk Misalnya Harian Atau Mingguan Bakal Naik Nggak Nih Naiknya Berapa Persen Misalnya Naiknya 50% Kita dapat Keuntungan 50% Dari Total Uang Yang kita Investasikan Keuntungannya Berapa Perhari Misalnya Keuntungan Perharinya Aku Pernah Jujur Sumpah Sumpah Aku Berani Sumpah Kita Percaya Aku Sampai Harian Aku Pokoknya Kemarin Kemarin Itu Nyoba Semuanya Aku Nyoba Trading Juga Aku Nyoba Investing Juga Waktu Aku Trading Itu Aku Kayak Saham Era Era Group Era Coba A nya Dua Era Itu Era A nya Dua Gak usah Paling Group Era Aja Era Jaya Era Jaya Itu Produksi Distributor Hp Distributor Smartphone Segala macem Di Indonesia Nah Aku kemarin Satu hari Berarti kan Aku udah Sumpah Itu Sekitar Untung 12% Sehari Loh Sehari Misalnya Aku punya Misalnya Aku kemarin Investasinya 100 juta Aku Sehari Untung 12% Kan Aku dapet Cuan Satu hari Aja 12 juta Kan Udah Konsepnya Kan Kita Konsep Saham Dari Capital Gain Kita Beli Di harga Murah Jual Ketika harganya Udah Tinggi Jangan Kebalikan Kita dapet Dapet Ya Namanya Sedekah Namanya Sedekah Makanya Aku Aku Sampai Teman-teman Juga Kalau Misalnya Setiap Investasi Ada Resikonya Juga Jangan Pernah Masuk Ke Instrumen Investasi Yang Teman-teman Gak Tahu Cara Main Makanya Harus Bener-bener Analoginya Gini Misalnya Teman-teman Pertama Kali Belajar Sepeda Belajar Sepeda Apa Langsung Lancar Pertama Kali Pertama Kali Belajar Sepeda Langsung Di Jalan Kan Enggak Maksudnya Pertama Kali Sepeda Langsung Kesemulut Jok Takti Sih Untuk Belum Pernah Sekali Megang Sepeda Terus Suruh Langsung Ke Jalan Besar Itu Kemungkinan Biasanya Itu Kecil Ada Si Yang Memang Udah Pro Bala Terus 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 Ketika kita Misalnya kita Pertama Kali Kita waktu Kelas 1 SD Belajar Sepeda Ketika kita Belajar Sepeda Jatuh Sekali Dua Kali Gak Gak Bapak Maksudnya Kan baru Belajar Makanya Kemarin Aku Yaudah Ketika Investasi Di saham Yaudah Gak Gak Bapak Mulai Aja Jangan Pakai Uang Besar Dulu Makanya Pakainya Uang Yang Biasa Biar Kita Biar Kita Dapat Feelnya Dulu Habis Itu Nanti Oh Caranya Gini Caranya Untuk Untuk Deposit Itu Gini Caranya Untuk Ketika Kita Pengen Narik Duit Itu Gini Ketika Udah Paham Dengan Uang Kecil Kita Analisis Udah Tahu Yaudah Kita Mulai Naikin Misalnya Sejuta Dua Juta Atau Apa Tapi Jangan Juga Apa Jangan Juga Apa Jadikanlah Kesempatan Kesalahan Yang kita Buat Itu Merupakan Kesempatan Buat Belajar Jadi Ya Maksih Buat Kesalahan Buat Belajar Tapi Ya Jangan Sepuluh Kali Kesalahannya Maksudnya Yang Sama Nah Kemarin Aku Juga Pernah Beli Di Saham Juga Saham Itu Saham Namanya Saham Gorengan Aku Juga Pernah Gagal Gagal Atau Berhasil Saham Yang Baru IPO Aku Pernah Dan Aku Minus Minus 30% Lumayan Banyak Aku Namanya Ada Namanya Cut Loss Cut Loss Aku Ini Saham Bakal Turun Lagi Terus Aku Dicut Loss Dicut Loss Oke Dicut Loss Berarti Aku Udah Aku Rugi Ketika Dicut Loss Ketika Naik Nanti Aku Dapat Profit Ketika Turun Tapi Ini Saham Bakal Turun Lagi Tapi Di Tengah Aku Cut Loss Jadi Aku Ambil Yaudahlah Rugi Gak Tapi Kalau Saya Naik Aku Udah Percaya Ini Saham Naik Dan 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 Bisa Menguntungkan Bagi Aku Diambil Di Withdraw Nya Tadi Nanti Kita Dapat Dari Hasil Itu Nah Itu Oke Sebenernya Masih Banyak Banget Pertanyaan Dan Kayaknya Juga Narsumber Pengalamannya Ada Jadi Kayak Kan Banyak Teman Teman Yang Mungkin Baca Baca Saham Tapi Orangnya Sudah Terlalu Pandai Dan Susah Dibengerti Tapi Kalau Narsumber Itu Dia Seumuran Kita Jadi Tahu Kondisi Kita Sendiri Terus Tahu Pengalamannya Dia Selama Ini Jadi Kita Bisa Sharing Kalau Udah Jago Jago Mungkin Nyaraninnya Seperti Udah Jago Tapi Kalau Kayak Will Nyaraninnya Kayak Gitu Jadi Keuntungannya Kita Sharing Disini Dia Juga Seumuran Ya Gak Jauh Jauh Dari Kita Juga Masih Kuliah Terus Yang SMA Juga Mungkin Gak Jauh Jauh Dari Seumuran Kita Juga Gitu Tapi Karena Kita Terbatas Dengan Waktu Jadi Oke Nanti Kita Mungkin Lain Waktu Kita Podcast Lagi Ya Guys Jadi Sampai Disini Dulu Sampai Disini Dulu Podcast Kalau Ada Pertanyaan Bisa Kalau Komentar Bisa Komen Aja Di bawah Nanti Mungkin Ada Yang Bisa Kita Balas Kalau Ada Waktu Terima Kasih Guys Buat Bila Juga Makasih Banyak Aku Sharing Sharing Dan Buat Bila Semoga Sahamnya Semakin Sukses Semakin Naik Terus Kocing Satu Kalimat Satu Kalimat Satu Kalimat Never Ending Improvement Jadi Jangan Pernah Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Jadi Jangan Jangan Mentoknya Jadi Never Ending Improvement Dalam Artian Teman Teman Tetap Masih Mau Belajar Lagi Tetap Mau Berusaha Lagi Jangan Ada Kata Berhenti Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Jadi Pokoknya Jangan Menyerah Jangan Mudah Kita Disini Sama Sama Belajar Nanti Mungkin Kita Gatau Kan Mungkin 10 Tahun Kedepan 20 Tahun Kedepan Mungkin Orang Orang Disini Sudah Jadi Investor Yang Penguasa Di Indonesia Mungkin Ameen Juga Teman Teman Yang Nonton Ini Bisa Jadi Investor Penguasa Di Indonesia Mungkin Itu Aja Dari Kita Terima Kasih Kita Akhiri